assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknastor dimanapun anda berada semangat pagi pada kesempatan kali ini teknastor baru saja dapat update sebuah video trending ya di aplikasi youtube bisa dilihat sahabat semuanya pada hari ini hari hari minggu ya sahabat semuanya tanggal 20 Juni 2021 nah video tersebut milik channel Kak Salsabila TV ya sahabat semuanya dengan judulnya tak lagi sama SWAT MOVIE nah apa yang menarik dari teknastor pada kesempatan kali ini sahabat semuanya yang sangat menarik buat kami adalah saat sang cowok menunjukkan sebuah kurikulum vitae ya sahabat semuanya jadi sang cowok ini menunjukkan kurikulum vitae sang ceweknya karena sebuah pekerjaannya bisa dilihat di scene di menit ke 13.02 detik ini ya sahabat semua menit ke 13 jadi singkatnya disitu sang cowok melih tugas dari kantor nah disini sahabat semuanya nah disini pas di scene ini 13.08 ini di 13 menit 8 detik ya ini ada kurikulum vitae sang cewek ya dan dengan nama matahari moon aluna ya nah ini sangat menantang sekali buat saya selaku seorang desainer kita akan mencoba ya sahabat semua mencoba membuat kurikulum vitae seperti milik Kak matahari aluna sahabat semuanya baik sahabat teknastor kita akan langsung meluncur ke aplikasi Corel Draw ya baik sahabat teknastor dimanapun anda berada ini sudah saya coba screenshot ya atau copy ya screenshot dari tampilan layar tadi ini peks pertama yang ini peks kedua kenapa kita ambil dua karena yang pertama itu lebih fokus kepada top bagian atas kemudian yang kedua saya menyoroti bagian bottom bawah dan ini juga masih ada yang enggak kelihatan sahabat semuanya nanti aku akan coba ini ya sahabat kita coba ambilkan dikit lagi ya jadi disini tuh ada bagian dimana sang jawab ini menunjukkan bagian bawah sahabat semuanya nah nah ini sahabat semuanya ini akan saya coba screenshot biarpun ini agak blur tapi kita bisa bisa ini ya sahabat semuanya bisa mengambil bagian bawah jadi ini warna orange sama warna 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 pink baik sahabat semuanya kita akan coba langsung mencoba membuatnya di sebuah lembar kosong ini ya otomatis ukurannya menggunakan F4 biasanya kurikulum vitae F4 ya sahabat semuanya dan kemudian kita akan coba ini ya sahabat semuanya kita coba buat kita yang pertama langkahnya kita buat kotak nah ini untuk persegi panjang sesuai area ini tinggal sahabat semuanya klik di bagian kotak pas dua kali nanti akan pas area ini ukurannya sesuai dengan area lembar kerja nah kemudian langkah yang kedua yaitu adalah kita mencoba membuat pola ini ya sahabat semuanya pola bagian atas kalau dilihat pola bagian atas itu sangat sederhana sahabat semuanya jadi ini hanya pola ini sahabat semuanya pola garis yang dia agak dilengkukkan sedikit gitu ya kita coba buat sahabat semuanya nah seperti ini sahabat semuanya ya jadi sebuah kotak ini kemudian nanti kita seperti biasa di agak di proses lingkaran ya nah begini sahabat semuanya itu tahapan pertama nanti kalau ini kurang kurang begitu kelihatan melengkung bagian sini ini bisa di delete sahabat semuanya jadi kalau dilihat tapi ini tetap kayak ada siku ya sahabat semuanya kalau mau dibuat agak ada sikunya berarti ini titiknya dibuat dua nah ini begini ini tarik ke atas sedikit terus ini agak diginikan sahabat semuanya jadi kelihatan ada siku tapi cuma sedikit sahabat semuanya oke itu yang pertama dan untuk warna itu kita cari pink disini ada sahabat semuanya ini ya bagian sini ini yang pink pink fan ya bukan pink fan atau mau dipudarkan lagi ikuti sini itu pakai ini namanya sahabat semuanya color airdrop tool cuma ini kadang nanti warnanya gak sama jadinya apa ini ungu ya ini bisa disesuaikan lagi sih sebenarnya ungu cari yang agak-agak-agak mirip ke ini ya ke pink-pinkan tuh ya sahabat kayak gini ya kalau aku sih itu lebih cocok ke warna pink cuma karena efek kamera jadi warnanya jadi agak begitu sahabat semuanya kalau mau yang ini bisa aja sih gak apa-apa ini kalau mau natural ini nah ini ya pink biasa gitu termasuk merahnya ini juga kan efek-efek-efek dari kamera sahabat semuanya tapi kalau mau pakai warna ini juga bagus juga sih oke kita coba lanjutin aja sahabat semuanya yang keduanya ini ini itu pola yang menurutku apa ya aneh sih tapi gak apa-apa kalau kita coba buat space untuk foto ya foto itu dia biasa sebenarnya biasa gini cuma yang tadi aku coba amatin gitu ya sahabat jadi dia ada proses begini mohon maaf klik biasa terus nanti disini ada kayak sikunya gitu loh sahabat semuanya kita coba ikutin polanya aja nah gitu ya sahabat semuanya dan ini juga lengkungan juga sebenarnya kayak sebuah lingkaran bentar ini ini yang titik paling bawahnya itu sebenarnya cuma dikit banget lengkungnya itu kalau yang tak amati begitu sahabat ini juga dikit gini disesuaiin polanya aja sahabat semuanya nah gini sih menurutku bentuknya kurang lebih seperti ini tinggal nanti disesuaiin karena dia gak bener-bener ini oval juga sahabat semuanya kalau pakai model lingkaran enak enak sebenarnya nah kurang lebihnya begitu sahabat semuanya ini tinggal ditarik agak ke bawah kali ya karena ini begitu sikunya lumayan nekuknya ke atas ya kemudian kita membuat pola garis lagi ini untuk warna biru ya sahabat semuanya itu berarti dari sini 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 nah udah begini doang sahabat semuanya ini kayaknya agak di lekukkan sedikit nah ini juga oke gitu sahabat semuanya dan ini setauku sih biru biasa cuma kalau itu mau ngikutin agak begini birunya biru apa ini ya kita cari di warna dasarnya aja sahabat semuanya kayaknya agak-agak ini banget nah ini jadi warnanya itu warna-warna jaman kekinian ya sahabat semuanya oke langkah selanjutnya apa sahabat semuanya ini tinggal di power clip ya klik kanan power clip kalau aku kalau aku sudah ada ini sih sahabat shift z ya nanti tinggal masuk tinggal dimasukkan gini ya sahabat semuanya nah ini fotonya area space foto sahabat bisa cari di ini ya sahabat semuanya di google foto salsabila nah ini banyak sekali sahabat semuanya ambillah salah satu ya ambil salah satu yang kira-kira tadi hampir hampir mirip sebentar banyak sih soalnya tadi coba cari juga banyak sekali ini aja ya sahabat semuanya paswani ini ini banyak oke ini aku ambil copy aja biasa ya sahabat semuanya oke kemudian aku masukin untuk foto klik kanan edit ya biasa ini disesuaikan posisi disesuaikan posisi sahabat semuanya oke kita kecilkan kalau memang belum pas ya ya begini sahabat semuanya terus ini biasa sama kita power clip kan biar masuk ke dalam terus disesuaikan disini nah begini sahabat semuanya nah ini kurang lebih seperti ini hanya saja ini beda-beda beda fotonya aja ya sahabat semuanya jadi polanya kita cara membuatnya seperti itu bentar sahabat masih ada yang berbeda karena dia backgroundnya putih jadi ini kelihatan terlalu mencolok gitu ya ya ini gini oke baik kita lanjut sahabat semuanya yaitu bagian bawah nah ini juga sahabat bisa gunakan ketika membuat lamaran pekerjaan bagian bawah sederhana banget sahabat semuanya jadi itu hanya pola langkuk siku ya tempat segitiga aja iya cuma begini dok begini doang sahabat oke terus ada ini ya pembatasnya gitu segitiga lagi agak melengkung gini kayaknya oke kalau dia lihat dari warnanya itu warna yang tadi ini ya sahabat semuanya sama warna oranye oke oranye kalau terlalu tajam biasa karena dia agak mudah juga kita mudahkan kita masukkan gitu ya sahabat semuanya kemudian dimasukkan di siku pojoknya ya baik kalau proses yang aku buat begini sahabat semuanya ini kurang kecil agak gini kayaknya oke kayak gitu ya sahabat semuanya ini udah udah jadi pola pola yang dibuat kemudian perlu sahabat ketahui semuanya jadi yang dilakukan ini sangat sederhana tapi ketika untuk sebuah istilahnya kurikulum vita ini sangat menarik sekali jadi nanti sahabat tinggal ketik aja namanya disini selamat menarik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton